Halo teman-teman, kali ini saya akan review Panasonic Lumix GH7. Kamera ini mungkin agak jarang terdengar, tapi ini adalah kamera micro 4 thirds dengan spek terbaik di tahun 2024 ini. Sedikit cerita, seri Lumix GH merupakan kamera mirrorless dengan sensor 4 thirds. Sering disebut juga micro 4 thirds. Nama sistemnya adalah Panasonic Lumix G. Dan huruf H ini kemungkinan adalah singkatan dari Hybrid. Artinya, kamera GH7 ini dirancang bukan untuk fotografi saja, tapi juga untuk videografi. Sebelumnya, secara fisik, tidak banyak perbedaan antara Lumix G dan GH. Tapi sejak GH6, ada perbedaan yang cukup mencolok, yaitu adanya tonjolan di bagian belakang dari kamera. yang fungsinya sebagai saluran udara untuk mengeluarkan panas dan juga ada kipas di dalamnya. Layar LCD-nya juga unik. Bisa ditekuk ke atas, dalam beberapa sudut, dan juga bisa diputar ke samping dan ke segala arah. GH6 dirilis 2 tahun sebelum GH7 yang saya pegang ini. Waktu yang relatif singkat ya. Kalau kita bandingkan, GH5 ke GH6 itu jaraknya 5 tahun. Siklus yang termasuk normal untuk kamera flagship yang biasanya 4 tahunan. Meski dirilis hanya 2 tahun berselang, desain bodinya ini mirip ya. Tapi lumayan banyak juga perbedaan antara GH6 dan GH7 yang akan saya bahas. Dan di beberapa hal, perbedaannya cukup signifikan. Yuk kita bahas satu per satu. Pertama-tama, image sensor dari GH7 ini menggunakan 25MP sensor dengan hybrid face detection yang lebih cepat dan juga lebih akurat. Sebelumnya di GH6 itu masih menggunakan sistem deteksi kontras yang memang bisa diandalkan kalkurasiannya tapi tidak cukup cepat dan mulus ya saat kita merekam video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang kedua adalah prosesor yang digunakan GH7 ini sudah ditingkatkan dengan teknologi L-Quadrat kerjasama antara Lumix dengan Leica yang kinerjanya sudah 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Yang ketiga, kemampuan videonya ini sebenarnya mirip-mirip ya. bisa merekam 5,7K 30p secara internal, 422 10-bit, dan cinema 4K 60p, dan ada pilihan-pilihan lain yang sangat banyak. Tapi bedanya, ada beberapa fitur yang menunjang perekaman video yang berkualitas seperti Dynamic Range Boost dan juga ada opsi baru untuk stabilisasi yang sangat cocok kalau teman-teman sering merekam video handheld sambil bergerak. Terima kasih telah menonton! Yang keempat yaitu adanya real-time LUT yang ini memungkinkan untuk teman-teman menginstall LUT via SD Card atau langsung dari Lumix Lab. Dibandingkan dengan sistem kamera lain dari Lumix, misalnya Lumix S yang sensornya full frame dan juga kamera-kamera merek lainnya memang ada plus minus masing-masing nih ya. Dengan sensor yang ukurannya lebih kecil ya, Micro Fortage, kualitas di ISO tinggi untuk foto video ya kurang lebih akan ada bedanya sekitar 2 stop ya dibandingkan dengan kamera sensor yang lebih besar. untuk video saya sendiri cukup nyaman dengan menggunakannya sampai ISO 800. Kalau sesekali di ISO 1600 juga oke-oke saja. Tapi kalau lebih dari situ, saya lebih memilih menggunakan Lumix S yang sensornya lebih besar. di sisi lainnya, ukuran lensa-lensa Micro Fortage itu kecil-kecil ya dan depth of field-nya atau ruang tajamnya lebih luas dibandingkan dengan lensa full frame di bukaan yang sama. Desain bodi antara GH6 dan GH7 ini mirip-mirip. Jadi teman-teman yang mungkin pengen upgrade dari GH6, itu bagusnya itu bisa menggunakan aksesoris yang sama ya seperti baterai, cage, dan lain-lainnya. Sepertinya GH7 ini memang paling dipertimbangkan bagi teman-teman yang ingin upgrade dari GH yang sebelumnya seperti GH5 dan GH6. Dan yang paling signifikan menurut saya adalah sistem autofocus, dynamic stabilization, dan adanya real-time RAT. Jika teman-teman tidak membutuhkan ketiga hal itu, GH6 menurut saya masih sangat oke. Bagi teman-teman yang alur kerjanya selalu shoot dengan lensa cinema yang manual focus, memang kalau upgrade ke GH7 itu tidak terasa signifikan. Tapi teman-teman yang bekerja sendiri atau one man band, baik untuk pekerjaan dokumentari atau sinematik, fitur baru dari GH7 menurut saya sangat membantu ya. Tanpa harus teman-teman memasang aksesoris yang macam-macam dan operator tambahan, teman-teman bisa menghasilkan karya yang baik. Satu lagi yang menarik adalah Lumix GH7 ini bisa merekam langsung ke SSD eksternal. Nah, ini mengurangi keperluan teman-teman untuk memberi kartu memori yang sangat mahal dan juga lebih lambat. Dan mengurangi beban panas di kamera saat shooting di siang bolong. Dari pengamatan saya, fitur-fitur dari Lumix GH7 ini sudah matang untuk penggunaan foto dan video. Setidaknya itu untuk jangka panjang ya, sekitar 8-10 tahun ke depan. Jadi untuk teman-teman yang berpikir untuk berinvestasi ya, untuk jangka panjang, maka Panasonic Lumix GH7 ini pantas untuk teman-teman pertimbangkan. Terima kasih sudah menyimak review singkat dari GH7 ini. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Oke, bye-bye.